Halo assalamualaikum teman-teman nah di video kali ini aku mau bikin tutorial daftar dana bantuan bagi usahawan muda dari pemerintah melalui Kemenpora nah sesuai dengan di video aku sebelumnya ya kan teman-teman di description box itu aku udah kasih linknya yaitu wmp.kemenpora.go.id masuk ke situ lalu ini kita diarahkan untuk membuat akun teman-teman jadi kita bikin akun dulu caranya gini yang ini dia, sign up nah ini teman-teman bisa isi sesuai dengan bio data teman-teman nama email, lalu tahun lahir terus nomor telepon terus gender lalu ada negara, provinsi dan password email nantinya nah karena aku udah bikin jadi aku tinggal lanjutin ya teman-teman ya aku backkan nah ini sebelumnya jadi aku mau kasih tau syarat-syarat yang harus teman-teman siapin itu sebelum mendaftar adalah yang pertama itu KTP KTP ini untuk melihat nomor NIK nya teman-teman nanti terus yang kedua itu ada NPWP teman-teman itu harus punya NPWP lalu ada buku tabungan yang masih aktif ya teman-teman tabungan yang masih aktif lalu teman-teman juga harus nyiapin surat keterangan usaha boleh dari desa dari kelurahan atau siup yang dari atau yang dari notaris itu teman-teman nah terus teman-teman juga harus nyiapin surat permohonan ke bagian deputi pengembangan pemuda nah itu surat permohonan dari kita untuk pihak kemenporanya teman-teman terus teman-teman juga harus bikin surat pernyataan bahwasannya teman-teman bukan anggota TNI Polri ESN dan juga surat pernyataan belum pernah menerima bantuan dari kemenpora teman-teman juga harus nyiapin foto di tempat usaha teman-teman ya nanti semua berkasnya itu di scan dalam format pdf tidak boleh melebihi 2MB teman-teman silahkan disiapin aja karena nanti berguna untuk pengisian data nah kita mulai aja ya teman-teman ini aku login nah disini ini akun aku terus kita untuk lanjut untuk submission formnya disini nah karena aku mendaftar di paket WMP yang sedang berkembang maka aku memilih yang ini upload WMP nah disini ada data pemohon teman-teman jadi ada nama aku NIK nomor NPWP tanggal lahir terus tempat lahir pendidikan terakhir jenis kelamin alamat tinggal nomor telepon terus email aktif nama ayah dan rekomendasi jadi aku akan isi bioreta aku dulu ya teman-teman nah jadi teman-teman aku udah selesai isi bioreta aku ini jadi aku akan next kan ke tahapan selanjutnya nah ini tahapan rekening bank jadi teman-teman silahkan isi ini ada kolom nama bank cabang rekening atas nama dan nomor rekening itu harus atas nama teman-teman sendiri ya oke aku mulai isi data aku nah aku udah selesai isi sekarang aku next kan ke tahap selanjutnya nah tahap selanjutnya teman-teman ada ringkasan isi proposal jadi disini ada nama usaha terus jenis usahanya alamat usaha terus locationnya terus ada provinsi kabupaten kota lalu legalitas usaha nah ini seperti yang aku bilang tadi boleh pakai surat keterangan usaha lalu siup paid sertifikat halal atau surat keterangan lainnya ya teman-teman jadi nanti pun ini akan di upload berkasnya dalam bentuk pdf dan disertakan nomor legalitasnya lalu tanggal mulai usaha jumlah omset jumlah laba jumlah total aset usaha jumlah pekerja tetap lalu ada jumlah pekerja tidak tetap lalu rata-rata gaji tenaga kerja per bulan kegiatannya lalu deskripsi produk jadi jelaskan keunggulan atau nilai kreativitas dari produk atau jasa yang dihasilkan jadi istilahnya kita kayak mempromosikan atau mempresentasikan kelebihan dari produk kita teman-teman dalam bentuk SI atau tulisan nah wilayah pemasaran terus ada rencana anggaran biaya usaha jadi nanti kalau misalnya sudah pencairan oleh kemenpora dananya itu rencananya akan digunakan untuk apa aja jadi bisa teman-teman uraikan di sini lalu ada upload foto kegiatan usaha jadi teman-teman harus mengupload foto teman-teman lagi di tempat usaha teman-teman gitu paham ya lalu prestasi dalam bidang kewirausahaan ini apa nih nah ini apakah sudah di taraf lokal nasional atau internasional teman-teman ya jadi aku mulai isi data aku ya nah jadi teman-teman aku sudah selesai isi keterangan usahanya jadi aku mau lanjut ke tahap selanjutnya nah jadi teman-teman ini adalah tahap yang terakhir jadi teman-teman diminta untuk melengkapi dokumen yang diantaranya adalah scan KTP scan NPWP scan bukur kening scan laporan keuangan usaha lalu ada surat keterangan usaha terus ada surat permohonan nomor surat permohonan tanggal surat permohonan lalu ada surat pernyataan belum pernah menerima bantuan dari kemenpora dan upload surat pernyataan bukan anggota PNS TNI dan Polri nah jadi aku mau upload dokumen aku dulu nah ini aku sudah selesai upload teman-teman dari scan KTP NPWP scan bukur kening laporan usaha 3 bulan terakhir lalu ada surat permohonan dari pihak kita pengusaha ke kemenpora lalu ada surat pernyataan bahwasannya kita bukan TNI Polri atau ASN serta menerima bantuan dari kemenpora teman-teman jadi kalau sudah selesai tinggal kita klik tombol save lalu selesai deh oke teman-teman jangan lupa ya subscribe like komen dan share video ini agar aku semakin semangat bikin video lagi yang bermanfaat untuk teman-teman dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke